Pemisah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Kota Metro resmi dilantik dengan prosesi pelantikan serta talkshow pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berjalan lancar. Pelantikan PCIMM Kota Metro Lampung Masa Bakti 2023-2024 berjalan penuh khidmat. Acara bertempat di Wisma Haji Al-Khairiyah pada Sabtu 22 Juli lalu. Pelantikan dan talkshow kali ini dihadiri oleh pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kota Metro, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lampung, Komisioner KPU Provinsi Lampung, Kepala Ombudsman Provinsi Lampung, Vokal IMM Kota Metro, VK IMM Sekota Metro, Wakil Rektor 1 UM Metro, Forkompim Da Wilayah Kota Metro, OKP dan Ormawa Kota Metro, serta Orto Muhammadiyah Sekota Metro. Dengan diawalinya tarian Sigeh Penguntan yang merupakan tarian ciri khas Provinsi Lampung dalam menyambut tamu agung, pelantikan sekaligus talkshow ini menghadirkan narasumber yang berkompeten diantaranya Komisioner KPU Provinsi Lampung Agus Rianto, Kepala Ombudsman Provinsi Lampung Nur Rahman, dan juga Wakil Rektor 1 UM Metro Ahyani. Mengusung tema kolaboratif membangun peradaban utama, harapannya kepemimpinan yang baru ini dapat menumbuhkan kesolidaan antar kader, sehingga IMM Kota Metro siap berkolaborasi dalam membangun peradaban. Bayu Santoso sebagai Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Metro menyampaikan, ada tiga program yang sudah dirumuskan dan akan dijalankan dalam satu periode ini. Yang pertama adalah perbaikan sistem pengkaderan, yang kedua mendorong daya saing kader, dan yang terakhir pengorbitan kader. Zainal Abidin sebagai Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro berharap, dengan dilantiknya PC IMM Kota Metro di periode ini, dapat memperarat kegiatan dan memperbanyak kegiatan yang formal maupun non-formal. Dan ia juga berharap IMM Kota Metro dapat banyak bersilaturahmi kepada ayah anda pimpinan daerah maupun ibunda Aisyah, agar pergerakan ke depan bisa saling bersinergi dan berkolaborasi untuk menumbuhkan peradaban yang utama. Alhamdulillah, tanggapan saya terhadap pelantikan PC IMM ini sangat senang, mengambut gembira. Ini menunjukkan bahwa generasi muda Muhammadiyah akan selalu terus dinamis dan berkembang, dan harapan kami di pimpinan daerah Muhammadiyah, mudah-mudahan dengan adanya IMM ini, gambaran bermuhammadiyah, generasi-generasi kader Muhammadiyah akan lebih banyak. Pesan saya, terutama kepada generasi IMM, karena waktunya sangat singkat, hanya satu tahun, maka Arab segera betul-betul meminit bagaimana kegiatan itu berjadi dengan sebaik-baiknya, efektif, efisien, tapi mengenal, membutuhkan kader-kader yang luar biasa. Itu yang diharapkan dari kami. Ya, saya ucapkan selamat menemban amanah baru, terutama generasi muda IMM Cabang Metro, adakan kegiatan yang sebaik-baik mungkin, laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan generasi ke depan akan lebih baik. Itu yang diharapkan, terima kasih. Tanggapan saya kaitannya dengan proses pelantikan sampai dengan ke depan, kita bertiga khususnya, selaku KSB atau pimpinan teras, komitmen artinya berusaha untuk menyempurnakan program-program yang belum telaksana. Dalam hal ini, mungkin ada beberapa program yang tidak bisa kita teruskan karena kondisi internal di Cabang atau bahkan kondisi kader IMM sendiri, atau nanti juga bisa jadi kita akan mengembangkan program yang sudah ada, artinya supaya lebih general lagi manfaatnya, baik itu nanti untuk kader IMM atau juga nanti untuk masyarakat. Steadingnya jelas, yang sudah kami siapkan adalah kita membagi menjadi tiga segmen atau tiga tahapan dalam melakukan satu periode yang sangat singkat ini. Pertama yang kita kejar adalah perbaikan sistem perkaderan sebab dengan perbaikan sistem perkaderan ini nanti kita bisa mengoptimalisasikan kaitannya dengan internalisasi ideologi Muhammadiyah yang hari ini menjadi PR besar kader IMM. Kemudian yang kedua adalah mendorong daya saing kader supaya kemudian nanti kader itu punya daya saing, baik nanti disiplin ilmunya, nanti di pautas hukum, keguruan, FAI, kemudian VIKES dan lain sebagainya. Setelahnya yang tahap akhir adalah pengorbitan kader. Pengorbitan kader nanti bisa jadi kader itu menjadi di persyarikatan, bisa jadi kader itu nanti di pemerintahan, atau juga bisa jadi kader tersebut nanti menjadi kader umat yang kemudian bisa diterima oleh seluruh umat, tidak kemudian melihat latar belakang organisasi tertentu. Ibnu Hasif memberitakan dari Lampung.